Hai suka pakai baju hitam karena kata orang Sunda supaya hidung supaya mengerti kalau di bahasa Indonesia nya jadi simbolnya hidung itu bukan aliran atau istilahnya eh bukan aliran tapi menyimbolkan manua orang Sunda harus hidung yang saya dengar akan itu bener-bener punya pusaka asli apa jajaran itu berupa apa kan berupa kujang Oh bolong 9 karena kalau kujang itu sesuai ukuran bolong kata Sunda membuat molong kujang itu tergantung bolong seandai kata bolong 9 posisinya yang dipegang sama siapa bolong tiga bolong lima bolong tujuh gitu sampai bolong satu nah ini contoh istilah seperti ini coba saya buka jadi kalau istilah bolong itu kan eh misalkan tadi bolong 9 baik itu ada kaitannya dengan wali songo itu ini bolong 9 gitu ini pujang jaluk enggak ada bolongnya nih kalau udah beda lagi ini bolongnya huk lima lu jangan resihkan bolongnya satu ini bolong tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika hidotipi Oke teman-teman di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di wilayah Garut Jawa Barat tepatnya saya lagi berada di rumahnya Kang Haji Udan yang mana Kang Haji ini adalah seorang pakar spiritual yang terkenal sekali bisa mengobati penyakit medis ataupun non medis nah di konten kali ini saya bersama rekan-rekan sangat tertarik sekali dengan apa namanya situasi yang ada di tepat depokannya atau di rumahnya Kang Haji nah seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini ada banyak sekali apa namanya pernah merenik atau benda-benda pusaka mungkin nanti akan kita review satu-satu dan kita akan mendengarkan penjelasan seperti apa dari Kang Haji ini jadi perlu teman-teman ketahui Kang Haji ini adalah bisa disebut pelestari budaya kerajaan atau kajaran biar tidak kegak paham simak video ini sampai dengan tuntas nah bagi teman-teman yang penasaran teman-teman dengan nomor telepon alamat atau yang lain sebagainya bisa follow dulu media sosial saya di sini jangan lupa teman-teman follow dulu soalnya kalau dipolok kalau kalau nggak dipolok terkadang pesan itu nggak muncul ya jadi teman-teman kalau udah follow bisa lewat komentar atau bisa lewat inbox kenapa bang nggak di satu min aja di YouTube Nah itu jadi teman-teman karena di YouTube itu suka bisa dihapus ya jadi biar bebas atau biar santai bisa di media sosial nanti saya akan menjawab apa yang saya tahu jadi saya doakan teman-teman semua yang selalu setia nonton di channel ini mudah-mudahan rezeki nya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusan amin amin ya lahir doang Oke teman-teman jadi sebelum saya masuk ke kediamannya Kang Haji ya jadi sebelum masuk kita disambut dengan pemandangan disini banyak sekali bambu-bambu yang unik ya ini mungkin teman-teman yang tahu ini bambu apa jadi kalau dilihat dari rupanya ini kayak muka ya kayak muka orang nih cuma ini bambu teman-teman ini asli bambu bukan dari hasil bikinan ya nah banyak sekali bambu-bambu yang disini bentuknya sangat unik ya nah ini kalau untuk jenis bambunya saya kurang paham bagi teman-teman yang paham akan macam-macam bambu ini kan kayak kusaka ini nah yang paham sekali dengan bambu-bambu nama bambunya seperti apa nanti bisa tulis di kolom komentar kalau ini mungkin apa jenisnya ya Nah ini Kang Haji ini bisa bisa dibilang pelestari ya Nah ini unik sekali guratnya kayak batik atau apa gitu ya seperti ini dan untuk lebih tahu lagi kita akan langsung masuk ke area pekarangan nya ya untuk di halaman teras ini ini ada kolam koi ya Nah disini juga banyak sekali hiasan-hiasan disini ada apa namanya batu alam ya tuh ini batu alam asli nih nih sebesar kepala di kan lebih bahkan ini ada batu alam juga dan sangat unik ya nah disini ada patung semar yang lagi ngebakkan ini apa namanya apa sih kalau kalau nih namanya istilahnya ini teman-teman yang mengetahui ya ini namanya apa dan fungsinya juga apa tapi kalau sepintas tempat air ya kalau jaman dulu mungkin seperti itu Oh jadi banyak sekali pernah kornik yang sangat luar biasa nih benar-benar zaman dulu ya zaman mungkin zaman kehidupan dulu ya mungkin ratusan tahun yang lalu mungkin benar-benar ini dipakai juga ada tempat air ya Wow benar-benar kolektor sejati ini ada uang-uang RT jaman dulu ya mungkin Hai mandul dari mulai uang bolong sampai sekarang ada ini ada apa namanya nih kalau istilahnya kalau disini tadi tadi apa namanya Aduh saya lupa namanya tadi pernah kornik ya dan kita akan Oh ini ada lukisan harimau ya eh nah ini teman saya nih sangatnya untuk memasuki ruangnya Kang Haji ini kita disambut dengan ada dua lantera ya yang disini juga ada pujang kita akan masuk ke dalam yang disini banyak sekali pernah kornik dari peninggalan peracaan mungkin ya untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita akan tanya-tanya kepada ini mata uang zaman dulu ya ini mungkin mata uang kerajaan atau mata uang apa nanti Oh ini mata uang Indonesia ya ya tapi dari mulai zaman dulu mulai zaman dulu sampai yang terbaru sampai sekarang ada nih koin-koinnya tuh benar-benar kolektor sejati keren Masya Allah tapi kalau yang bolong-bolong gini mungkin identiknya dengan kerajaan zaman dulu atau pajajaran Masya Allah di sini juga banyak sekali pusaka-pusaka peninggalan kerajaan banyak sekali teman-teman banyak sekali pusaka-pusaka peninggalan keren ini ada tumbak ya tumbak kerajaan kerajaan Wow Masya Allah kalau ini namanya dunia Melayu Islam lukisan nanti kita akan tanya kepada beliau ini lukisan siapa dan ini kalau dilihat dari tekstur aja jaman dulu ya jangan lupa sekali omongan kasih potongnya jangan dulu nih cukup lah ya kan Alhamdulillah teman-teman sekarang saya bersama rekan-rekan lagi bersilaturahmi ke salah seorang pakar spiritual yang mungkin sangat terkenal di Tatar Sumedang beliau juga ayah Garut Oh ya mohon maaf di Tatar Garut jadi yang saya dapat info bahwa beliau itu orang yang dekat sekali dengan Prabu Siliwangi dan mempunyai pusaka-pusaka kerajaan pajajaran dan beliau juga ahli sekali dalam pengobatan-pengobatan yang baik itu medis ataupun non-medis untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama kenghaji mohon maaf sebelumnya kenghaji sehat ngaji Alhamdulillah Alhamdulillah baik gimana dibaliknya Alhamdulillah baik juga mohon maaf kita menganggau waktu santainya ya kita pengen ngobrol-ngobrol sebetulnya yang saya dapat info itu betul nggak sih Alhamdulillah itu bisa komunikasi atau dekat sekali dengan sang Prabu dan mempunyai pusaka-pusaka yang sangat mengerikan menggauhkan sebetulnya kalau dibilang saya dekat dengan Prabu Siliwangi atau Prabu Siliwangi saya nyangkal kenapa nyangkalnya karena mungkin cuman mengenal doang jadi kalau dibilang istilah dekat dengan Prabu Siliwangi siapalah saya karena kalau istilah kalau dibilang dekat pasti harus mengenal lebih jauh ini cuma kata dan konon kemungkinan seperti yang disinggung tentang pusaka atau benar-benar keramat Prabu Siliwangi mungkin sebagian gelintir atau serpihan-serpihan nya doang karena seperti beliau nggak pantas mungkin saya kenal kenapa Masya Allah kehebatnya kehebatannya beliau karena kalau yang miskala wastu kencana seribaduga maha Raja Wijaya kusumah Prabu Siliwangi orang hebat karena beliau kata saya seorang wali Allah beda dengan Siliwangi kalau Siliwangi bisa istilah dikatakan Raja perhewanan atau Raja perharimauan gitu jadi bedanya Prabu Siliwangi dengan Prabu Siliwangi jauh beda jadi Prabu Siliwangi Raja kemanusiaan Prabu Siliwangi Raja ke harimauan jadi kalau saya bilang dekat dengan Prabu Siliwangi saya sangkal kenapa mungkin cuman mengenal mengenal doang atau dari kakek buyut saya menceritakan Oh jadi istilah kata Siliwangi dengan Salawa Siliwangi atau dengan Siliwangi dengan Siliwangi beda beda kalau Siliwangi Raja kemanusiaan kalau Siliwangi Siliwangi Raja kehewanan mungkin saya juga sama rekan-rekan mungkin baru tahu sekarang ya jadi selama ini yang orang-orang bisa manggil itu sebetulnya bukan sang Prabunya berarti bukan kalau menurut persepsi sudut pandang saya kenapa orang contoh istilah kata saya punya baju kotor mana mungkin bisa dimasukkan ke remari yang bersih pakaiannya mustahil gitu pasti baju kotor pasti duduk aja tepat cucian gitu kalau misalkan gini kan ini kan banyak orang yang mengaku aku bisa komunikasi bisa memanggil beliau ini menurut pandangan Kang Haji aja ya jangan kemana-mana gitu itu sebetulnya sebetulnya emang ada ilmunya atau bisakan itu orang-orang yang mengaku bisa memanggil atau seperti apa itu kalau dari sudut pandang saya kemungkinan ada yang istilah kata dengan kesan dan ilmunya kemungkinan ada ada juga kalau sudut pandang saya juga kemungkinan itu istilah cuman istilah kata konten orang-orang yang saleh dipanggil sama saya yang seperti ini mana mungkin gitu karena kesan dan ilmu saya itu atau pengetahuan saya itu istilah jauh dibawah nol gitu kalau beliau kan orang saleh beliau orang-orang Allah Masya Allah gitu ya wali Allah gitu Maka disini harus bisa membedakan antara silih wangi dan silih wangi kalau silih wangi mungkin perbentukan hodamnya Prabu silih wangi gitu Hai terus ini yang mungkin yang saya heran Kang Haji Kenapa sih sang Prabu itu atau misalkan kebanyakan orang paja-jajaran atau orang Sunda sering dikaitkan dengan maung ya itu emang ada hubungan ikatan seperti apa atau itu bisa dibilang hanya simbol saja atau seperti apa kalau menurut saya itu istilah emang apa adanya karena lemahung itu simbol kegagahan mau gitu simbol kebawi bawaan dan hati-hati juga mengenaksirkan sebagai maung maung itu apa kalau kata orang Sunda maung itu manusia unggulan kenapa orang Sunda suka pakai baju hitam karena kata orang Sunda supaya hidung supaya mengerti kalau di bahasa Indonesia nya jadi simbolnya hidung itu bukan aliran atau istilahnya eh bukan aliran tapi menyimbolkan manu orang Sunda harus hidung hidung itu harus mengerti apa yang akan dikerjakannya apa yang akan diperbuatnya apa yang akan dilakukannya gitu mungkin kalau bahasa Indonesia Indonesia nya sudah dewasa mungkin udah bisa mendewasakan dirinya gitu Nah lebih tepatnya seperti itu nah ini kan mohon maaf ya ini di ruangan ini aja ya yang saya lihat tuh banyak sekali pusaka-pusaka dari mulai hujang benar-benar pusaka keramat nah ini akan dapatkan sebetulnya dari mana sih apa dari penarikan atau misalkan dari warisan leluhur mungkin warisan leluhur sebagian dari perjalanan gitu perjalanan spiritual yang saya jalankan gitu nah yang saya dengar akan itu bener-bener punya pusaka asli apa jajaran itu berupa apa kan berupa kujang Oh bolong 9 karena kalau kujang itu sesuai ukuran bulan ngebolong kata Sunama bolong jadi kalau semakin banyak bolongnya konon katanya kata istilahnya leluhur leluhur saya ketujang itu tergantung bolong seandai kata bolong 9 posisinya yang dipegang sama siapa siapa bolong tiga bolong lima bolong tujuh gitu sampai bolong satu mohon maaf bisa lihat bisa lihat nah ini contoh istilah seperti ini coba saya buka jadi kalau istilah bolong itu kan eh misalkan tadi bolong 9 apakah itu ada kaitannya dengan wali Songo itu karena seorang wali Allah itu mungkin udah mengerti tentang kateria keimanan dan keislaman kenapa udah mengerti tentang keimanan dan keislaman dengan filosofi bolong 9 itu kalau dari wedal atau hari kelahiran paling tinggi contoh istilah ini ke-9 satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ini bolong 9 gitu Hai berarti ini asli peninggal dari leluhur Insyaallah ini dari leluhur kita orang Sunda bisa bisa dipegang kan tidak boleh enggak apa-apa itu enggak apa-apa serius serius Insyaallah insyaallah karena kita jangan terlalu didalamatisnya dengan pusaka kalau kita didalamatisnya dengan pusaka terpacaplah sugesti dalam diri kita kalau kita terpacap udah di dalam diri kita udah sing sugesti celaka ini mengandung hodam lah ini mengandung harimau lah ini mengandung apa-apa 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 istilah akan menjadi menyebabkan sugesti di dalam diri kita kita akan terbawa suasana dalam kemistisan ini kita cuman menghargai dan menghormati leluhur kita itu bahwa kaya dengan budaya kaya dengan etnik-etnik-etnik yang luar biasa melestarikan jadi kita lestarikan lah gitu jadi kita bukan untuk menyembah atau mendewakan atau pembentuhan kan tapi kata orang Sunda mempusti apa artinya mempusti mungkin cuman membiara memelihara melihara pendingan-pendingan leluhur kita supaya kita supaya apa supaya terawat biar jauh dari karat dan kelihatannya tetap bagus jadi kita bisa prospek Oh seorang wali Allah pun istilahnya punya pegangan karena dulu itu simbol-simbol-simbol kalau keluar kita bawa ini berarti tandanya ini kalau keluar ini bawahnya bawah ini berarti tandanya ini gitu Hai menafis saya di dasar hai 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 teman-teman sepertinya ini perbujudan pusat asli jadi mungkin untuk namanya yang kalau di bahasa Suma itu banyak kebanyakan eh apa namanya ya istilahnya kiasannya seperti apa kalau diartikan dari kujang itu jadi kujang teh banyak filosofi kujang itu contoh seperti istilah kujang jadi kujang jadi kubukan janji gitu kujang jadi buat siapa jang itu buat diri kita kalau kita laku lampahnya benar Insyaallah segala hal apapun juga tidak akan bukan salah jadi intinya kujang itu istilahnya pepatah Hai Udah jadi biar kita bisa kaji itu Hai Paji kalau boleh tahu usia kujang ini berapa tahun atau mungkin tahun kapan kalau pembuatannya mungkin saya juga paham ya tapi kalau menurut sesuai besi tuanya ini dari besi pulen atau kemungkinan kemungkinan segitaran seperti itu dan berhasil ditemukan dan bisa kita lihat tahun sekarang 2024 Iya jadi ini memang luar biasa sekali ya teman-teman kujang yang usianya lima abad atau 500 tahun kita bisa lihat sekarang karena ternyata Pak Haji ini adalah seorang yang bisa melestarikan atau menjaga alat-alat atau pusaka zaman dahulu dan kita bisa kembali ke 500 tahun yang lalu bagaimana rupa dari kujang yang yang sebenarnya apalagi ini dari kerajaan Pak Jejaran kurangkali betul-betul dan Pak Haji kurangkali tadi ada yang terlewat nih saya kita belum kenalannya dengan Pak Haji siapa kita bicara iya iya boleh dikenalkan Oh boleh dikenalkan saya seorang manusia biasa mungkin bukan dari planet nama saya mungkin Udan asli orang Malangbong Kabupaten Garut seperti itu luar biasa kita perjalanan jauh dari Majalengka dan Alhamdulillah bisa bertemu ya luar biasa dengan orang yang menurut kami berilmu beristimewa kita lanjutkan Pak Haji seputar kujang tadi kujang yang ditunjukkan itu mempunyai nama tidak menurut kalau kujang itu koron katanya ahli-ahli orang tua kita dulu kujang itu pasti punya nama contoh itu istilah kata kujang Bango kujang Bangkong kujang naga dan berbagai-bagai kujang jadi kujang itu banyak istilah kreasihan namanya itu kalau kujang yang tadi ditunjukkan itu nama kujangnya apa Pak yang ini ya Hai yang ini kalau nggak salah kujang Bangko atau ada yang juga bilang istilah ini kemudian aja saya banget ini juga yang saya banget itu bisa dilihat dari bentuknya setiap nama kujang bentuknya itu beda-beda beda-beda pasti dengan istilah kata dengan bentuk dan fungsinya gitu jadi kalau fungsinya buat apa Wallahi seperti apa itu yang penting saya disini mengelestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita itu seperti ini kujang ini namanya kujang jalu kenapa dibilang kujang jalu karena ini enggak ada bolong ini kujang jalu enggak ada bolongnya kalau kujang laki kujang juga ibarat kata ada jenis kelaminnya ada laki-laki dan ada perempuan atau jalu atau bikang nah gitu bukan bukan istilah jalu enggak ada laki-lakinya siapa yang pegangnya dan buat apa fungsinya gitu maka diistilahkan kujang jalu dan kujang istilahnya umum gitu kode seperti ini hijau nih ini kan udah beda lagi ini bolongnya 5 berarti minimal yang tinggalnya dulu dikramas petang seperti ini kan bolongnya lima tuh 12345 gitu ini kebanyakan kujang simbol pajajaran seperti ini seperti di kalau yang tadi kan langka gitu kalau yang tadi yang awal berarti yang punya juga udah orang kerajaan uang kerajaan bolong sembilan contoh seperti ini kujang resi kujang resi kan bolongnya satu guru spiritual guru spiritual gitu nah ini bolong tiga tuh beda-beda kan karena kalau orang Sunda itu dari dulu itu udah prospek depannya udah pas itu istilah seperti ini wujang kalau disatukan ini udah bentuknya kayak apa kalau dua ini kemarin satu-satukan kayak gini seperti apa udah kayak kubah Oh iya dulu juga orang Sunda itu udah Islam kalau untuk yang tadi bolongnya sembilan yang pegang jabatannya apa Raja Raja Masya Allah luar biasa kita bisa lihat pusaka asli dari Raja pajajaran barang ini pada abad ke-16 tadi kujang itu dilihat dari fungsi dan kegunaannya konon kabarnya pernah saya dengar barang siapa yang memiliki kujang sembilan itu bisa digunakan untuk mengusir penjajah untuk pengobatan dan membasmi jin apakah itu benar atau hoaks kalau kata saya tergantung sudut pandang tapi kalau kita bicara tentang kemusliman atau keimanan atau diri saya sendiri kalau masalah seperti itu bohong kenapa bohong karena mengusir penjajah kenapa karena satu komando dulu itu satu perintah mungkin itu kalau istilah kata untuk mengusir jen tidak paling tinggal dengan doa-doa-doa-doa karena kita jangan terlena dengan pusaka-pusaka-pusaka-pusaka karena bisa menyebabkan kesirikan kalau boleh dijelaskan itu Pak Haji fungsi dari kujang yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya untuk kita baca atau untuk kita kaji gitu seperti gudang tuh kukuhkan janji untuk kita ngembangkan jen gitu jadi kalau kata Sundanya kukuhkan janji untuk kalian jadi kalau seandainya sifat kesatria itu apa yang kita perbuat harus kita bertanggung jawabkan kalau panjang nggak boleh dipotong kalau pendek nggak boleh disambung jadi orang Sundama kalau ngomong itu harus tanggung jawab dengan omongannya maka disimpulkan dengan kujang gitu kukuhkan janji buat siapa buat diri kalian kukuhkan janji keanjen tapi bukan jadi untuk diri saya atau untuk kalian semua seperti itu jadi konsekuensi kepada diri pribadi lah lebih itunya seperti itu gitu apa yang kita omongan kita akan kita harus tanggung jawab begitu Pak Haji tadi saya lihat kanan kiri itu rumah ini seperti museum banyak keris banyak kujang tapi saya penasaran dengan kujang kujang ini yang dimiliki oleh Pak Haji ini ada berapa banyak Pak Haji nggak banyak sih karena kujang itu nggak begitu istilahnya kayak pusaka-pusaka yang lain kemungkinan baru tahu pengetahuan saya seperti itulah kujang itu berbatas kujang itu tidak kayak karena Jawa Barat itu kan cuma satu Jawa Barat kan kalau seperti Jawa Jawa Tengah Jawa Timur kan atau daerah-daerah Sumatera pasti pegang keris pasti ke situ banyak gitu kalau kujang itu sedikit lah mungkin bisa istilah bisa ribuan gitu tetapi kalau keris bisa puluh ribuan gitu karena kepulauannya pun kita berbatas logika aja ke seperti Pulau Jawa Jawa Timur Jawa Tengah atau Sumatera atau Melayu ini seperti ini Melayu kan pasti kujang itu kalau kujang itu kan kujang Jawa Barat gitu istilahnya Pak Sundan lah gitu Pak Haji saya masih penasaran dengan kujang Bangau tadi yang usianya 500 tahun bahkan lebih bahkan lebih kujang ini didapatkan oleh Pak Haji ini dari warisan orang tua atau dari hasil perburuan jadi ada juga warisan dari leluhur dari kakek buyut saya atau ada juga dari perjalanan gitu perjalanan spiritual makanya banyak sekali benda-benda pusaka di rumah Pak Haji nah Paji ini mohon maaf ya seperti yang tadi teman saya bilang ini kan di ruangan ini penuh seperti dengan dari pernak-pernik benda-benda pusaka nah itu ada yang sebelah hal Paji tuh ada golok ada kris apakah itu ada berhubungan dengan kerajaan apa itu hasil tangkapan atau gimana eh kemungkinan kalau tadi saya ada juga sebagian warisan ada juga hasil perjalanan ada juga perjalanan dulu mungkin kemungkinan saya itu kurang waras mungkin karena kurang-waras seperti apa benda yang ditunda sama leluhur disimpan baik-baik dipaksa diambil gitu itu apa yang terjadi kalau benda pusaka diambil dari suatu tempat gitu Nah mungkin salah satu kalau ini pemahaman ya pemahaman saya mungkin pemahaman orang pasti bedakan pemahaman saya itu seperti istilah-istilah kata seperti tumbal jagat tumbal jagat ini seperti leluhur kita menunda menunda satu pusaka di tempat supaya tempat itu selaras seimbang seimbang kenapa seimbang itu dulu zaman nenek moyang kita itu sugestinya ke sana atau perjalanannya emang ke sana gitu jadi biar istilah kata itu kampung atau itu gunung atau itu sungai atau itu lembah biar ga langsor atau enggak terjadi musibah diambillah sama kita diambillah sama kita berarti kita tidak sayang dengan alam gitu dipaksa kenapa kan biar salah siimbang kita paksa pakai buninya gitu terjadilah musibah seperti itu karena mungkin salah satunya meskipun musibah itu istilah kata kita bukan kita atau bukan yang kris yang menentukan atau kujang yang menentukan untuk istilahnya jadi gempa itu kandak Allah tapi itu mah istilah pelantara perjalanan orang-orang dulu gitu kalau kita sekarang bukan menyakili itu mungkin kalau secara dijabarkan itu dimaksudnya disimpan pusaka tersebut atau mengkrangkeng makhluk-makhluk astral atau seperti apa sih Apakah ada hubungan dengan gaib atau semata sepaku bumi aja gitu kemungkinan yang saya pahami saya tidak akan menjabarkan istilah yang tidak saya mengerti jadi biasanya itu paku bumi kemungkinan 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 juga itu bisa istilahnya untuk menyelesaikan makhluk astral juga biar istilah kata tidak merambah ke mengganggu kalau jaman dulu gitu karena jaman dulu itu mungkin dengan budayanya seperti itu gitu banyak orang yang mengambil benda juga pusaka dari suatu tempat keramat biasanya mereka mengambil itu digunakan untuk apa ya mungkin mereka saya juga tidak paham kemungkinan kalau mereka mengambil itu dengan kebanyakan saja dengan penasaran kemungkinan lebih benar itu penasaran apakah benar apakah tidak apa iya apa tidak kebanyakan dengan orang seperti itu penasaran itu justru rasa penasaran itu malah bisa jadi membawa malapetaka nah betul waktu tempat di daerah keramat itu betul-betul 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 Hai benda pusaka yang Pak Haji punya ini selain daripada Kujang dan kris ada apalagi kujang keris kolok tumba kunada ya mungkin kalau istilah pegangan-pegangan orang tua dulu mungkinlah sekirintir atau secuil ada di sini mungkin adalah pisaran 300-400 benda pusaka berarti langsung peninggalan raja pejajaran ya tadi Wallahi intinya peninggalan orang-orang itu juga ada pernak-pernik seperti ada teko itu berarti perabotan jaman itu juga baru-baru-baru dari perjalanan 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 ada yang ngasih ada yang harus dibeli ada yang istilahnya kita ambil gitu ada nembuk gitu perjalanan gitu jadi perjalanan itu ada yang ngasih ada yang kita ambil-ambil secara gaib atau secara dohir jadi secara dohir orang ngasih kita ambil gitu nah mungkin ini satu pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lihat dan tekan-tekan saya juga penasaran ini kan Kang Haji sangat mengerti saya dengan dunia perpusakaan ya itu bagaimana cara sih membedakan mana mana pusaka yang benar-benar budaya dan mana pusaka yang ada hodamnya baik nah jadi kalau sebetulnya orang kita itu orang kita itu dikaitkan dengan etnik istilahnya hodam padahal eh istilah kalau bicara kita hodam itu apa sih sebenarnya coba hodam itu apa sebenarnya hodam itu hitusan anak buah jadi kita jangan terlalu terlena dengan istilah bahasa istilah hodam jadi orang yang ngerti misalnya tentang hodam hodam itu seperti apa karena hodam itu pesulit gitu artinya itu ya artinya seperti kalau beliau kalau baik-baikah tadi orang di sekolah-sekolah karena keribadu sehingga maha raja wujayah itu semua Prabu silih wangi pun udah salah udah soleh mungkin hodamnya banyak siapa hodamnya itu santri-santrinya itu hodam seandai pun ada hodam istilahnya jin mungkin beliau udah siar ke negeri jin mungkin kemungkinan seperti itu gitu jadi kembali ke pertanyaan itu sebetulnya pusaka yang ada hodamnya itu benar gak sih atau gimana itu menurut pandangan saya emang ada benda pusaka ada tuah ya ya lebih baiklah dibilangkan tuah lah gitu terus cara membedakannya seperti apa jadi membedakan ada tuah dan tidaknya kalau kita mengerti dengan spiritual dilihat pun udah merasakan diri kita gitu kalau misalkan yang polos-polos yang polos-polos karena istirahat gaib di semua orang itu pasti ada contoh apa gaib yang seperti yang polos-polos apa yang gaib seperti polos-polos perasaan perasaan duduk-duduk itu gaib dimensi itu udah ketika gitu jadi udah antara dimensi dan dimensiain udah bergesekan udah bersentuhan oh ini kok ngerti lihat ini ya contoh istilah seperti ini kok ngerti ya lihat ini gitu berarti secara langsung ini ada hodamnya seperti itu gitu nah ini kan Kak Gaji sangat apa namanya di dunia paham sekali ya di dunia spiritual mungkin kan sepintas juga yang saya dengar sering mengobati orang-orang nah mungkin kan pasti ada aja orang yang bertanya itu kan kalau pengobatan Kak Gaji itu apa aja sih yang Kak Gaji bisa obati gitu mungkin bisa sedikit enggaknya diterangkan di video ini jadi kalau pengobatan disini saya keborosikan jadi dikombinasikan dikombinasikan antara kebatinan sama medis contoh kanker payudara kanker cervix istilah kata setruk dikombinasikan 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 dengan alam lagi contoh pakai herbal jadi herbal ini bukan untuk menyembuh tapi membantu untuk meringankan dan merendahkan dan kalau cocok itu bisa juga jadi sembuh kalau dengan izin Allah Akang Haji saya pernah dengar ya dari seorang ahli hikmah katanya orang yang punya sakit diabetes baik dan beberapa penyakit yang lainnya yang mengakibatkan mohon maaf hubungan berkuda antara suami dan istri itu jadi lemas gitu tuh senjata nya memang itu bisa berdiri lagi begitu Insya Allah dengan izin Allah misalnya dengan izin Allah dengan syariat saya obati karena kenapa sistem syarat untuk pencantangan seorang laki-laki cukup banyak istilahnya endapan gula sirkulasinya gitu jadi itulah yang gak fungsinya gimana caranya untuk menetalinnya mungkin dengan obat atau dengan istilah terapi disini gitu luar biasa ya ternyata pengobatannya ini bahkan sampai Hai dari penyakit medis dan non-medis termasuk untuk membina keluarga yang harmonis berkeliling di video selanjutnya karena kewajiban kita seorang laki-laki itu memenuhi hasrat untuk istilahnya Insani gitu Nah Kang ini kan setelah akhir mungkin pertanyaan yang paling penting yang ditunggu-tunggu oleh penonton biasanya suka ada yang nanya gini Kang itu kalau misalkan saya pengen berkunjung ke Kang Haji bisa untuk kekayaan nggak kan banyak orang-orang yang pengen uang secara instan itu pasti ada aja itu akan menangkapnya seperti apa Apakah banyak orang yang kesini meminta kekayaan pengen kaya mendadak nah itu pandangan seperti apa bisa datang ke sini gitu kalau untuk kekayaan secara indah saya tidak bisa kenapa secara indah saya tidak Tuhan atau bukan Allah kemungkinan lebih telatnya saya bukan orang istilahnya untuk istilahnya untuk menyelewengkan keimanan jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba datang ke sini pengen kaya raya mungkin beda jalan cerita yang penting dari sini kaya tapi jalannya enggak instan seperti itu tapi kalau dengan doa-doa bareng-bareng kita ibadah hai gitu tapi kalau instan tiba-tiba dengan istilah yang menduangkan Tuhan atau menduangkan lebih terakhir buat Tuhan Allah naudhuwillah sumbanaudhuwillah Ya terima kasih Kang Haji atas penjelasannya mudah-mudahan saya sama reka-reka dan juga teman-teman semua yang lihat video ini bisa tercerahkan dengan penjelasan yang pengajian jelaskan bagi teman-teman semua yang penasaran dengan nomor kontak atau alamat mungkin kita cantumkan di deskripsi dengan memfollow akun Facebook kita masing-masing jadi yang nanya alamat follow dulu nanti bisa pihak inbox atau komentar soalnya kalau nggak dipolo dulu kadang komentar suka nggak muncul ya mungkin seperti itu terima kasih Kang Haji mudah-mudahan sehat selalu ya amin kami kami tahu diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih